Menteri Luar Negeri Sementara Iran memuji Hamas atas aksi mereka melawan Israel di jalur Gaza, Palestina. Pujian itu disampaikan langsung oleh penjabat Menlu Iran, Ali Bageri Kani, kepada pemimpin tertinggi Hamas, Ismail Haniyeh. Ali Bageri bertemu Haniyeh di Doha pada Rabu 19 Juni 2024. Pembicaraan dari pertemuan itu dilaporkan melalui saluran telegram Kementerian Luar Negeri Iran. Dalam pertemuan itu, Haniyeh juga menyatakan bahwa Hamas selalu menyambut baik setiap proses dan akan selalu mengupayakan semua tuntutan dan harapan rakyat Palestina. Meski begitu, saat ini kesepakatan kenjatan senjata di Gaza masih belum menjumpai titik temu. Hamas telah menerima garis besar kesepakatan tersebut, namun mereka masih meminta sejumlah amandemen atau berubahan. Sedangkan Israel dinilai masih belum menerima sejumlah aspek dari kesepakatan tersebut. Sampai saat ini, Israel masih terus melakukan penyerangan terhadap Hamas di daerah kantong Palestina tersebut. Militer Israel justru terus memperdalam serangannya ke kota-kota di Gaza. Pada 18 Juni 2024, Israel masuk lebih dalam ke Rafa dan melancarkan serangannya ke wilayah itu. Serangan Israel di Rafa pun menewaskan 17 warga sipil dari dua kem pengungsi. Militer Israel menegaskan pasukannya akan terus melakukan perlawanan terhadap Hamas di Gaza. Terlebih, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berulang kali menyatakan akan terus menggempur Gaza sampai Hamas dilenyapkan dan semua santra dipulangkan. Saat ini serangan Israel ke Gaza telah menewaskan lebih dari 37 ribu warga sipil Palestina sejak perang meletus pada Oktober lalu. Terima kasih telah menonton!